Entah kenapa cara pengajarannya ini itu kayak gak bertele-tele gitu. Mereka tuh kelasnya singkat banget, kayak cuma 2 jam, tapi bener efektif gitu sih. Ya, disana bener vibesnya tuh enak, damai, lo bisa fokus tadi gitu. Yang ada dapur, yang ada mesin cuci, ya kan? Nyuci nggak kalau mahasiswa? Nyuci, pakai mesin cuci dong. Ngerasa nasi uduk Indo itu enak, lo kalau ke Malai, wah ngerasa lebih enak lagi. Cobain sih. Bener, cobain banget sih. Cobain ya. Hai, selamat datang di Podcast Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat. Kali ini bersama dengan saya Renova dari SEC Global Indonesia. Nah, untuk podcast kali ini berisikan segala informasi yang kamu perlukan untuk persiapan ke luar negeri. Tanpa berarti, tanpa berlama-lama lagi kali ya, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai study di luar negeri, yaitu di negara tetangga kita nih. Kira-kira di mana nih? Malaysia. Betul banget, kita akan bahas kira-kira kuliah di Malaysia itu bakalan worth it nggak sih? Apalagi cuma sekedar nyebrang doang gitu ya. Tanpa lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan arah sumber kita kali ini, yaitu Kak Elvira. Ya, halo semuanya, nama gue Elvira. Gue lulusan dari Nottingham, Malaysia di tahun 2020, jadi kayak baru 2 tahun lalu juga sih lulusnya ini. Ya, sekarang gue juga udah kerja di salah satu company di Jakarta juga sih. Oke. Kak Elvira berarti ini baru banget lulus 2 tahunan ya? Ya. Sempat ngalamin pandemi nggak sih? Sempat, jadi ngalamin pandeminya itu kayak cuman 6 bulan sebelum gue lulus sih, jadi udah ngerasain offline juga di sana, terus ngerasain tiba-tiba jadi belajar online gitu. Berarti itu bener-bener kayak lockdownnya itu pas 6 bulan sebelum lulus. Bener. Oke, tapi yang jadi pertanyaan nih kan kayak Indonesia dan Malaysia tuh kan deket banget. Jarang kan ada orang yang kayak pengen kuliah ke luar negeri, ya maunya yang nemunya bule-bule gitu kan. Kenapa pilihnya Malaysia? Yang langsung jauhan dikit kayak Australia atau yang lain-lainnya gitu? Soalnya waktu itu concern pertama gue, gue pengen pulang Indo lebih sering sih. Oke, dan maksudnya kan di Malaysia juga nggak semahal kalau gue compare sama Singapura atau Aussie gitu kan. Dan Malaysia itu juga program studinya itu kayak 3 tahun sih, which is fast track banget kan. Oke, tapi dari SMA-nya nasional atau internasional? SMA di Taiwan waktu itu. Oke, berarti jasanya juga internasional ya? Iya. Oke, berarti ini di Nottingham sendiri atau Malaysia sendiri itu anak-anak yang udah lulus kelas 12 atau yang memang dari internasional itu kuliahnya hanya 3 bulan. Eh, 3 tahun, sorry. 3 tahun. 3 tahun. Oke, terutama Nottingham juga kan. Nottingham sendiri ini kan punya UK. Bener. Ijasanya gimana? Ijasanya ini sih, dapat sertifikat UK. Meskipun kita nggak kuliah di UK-nya, tapi tetap dapat sertifikat UK. Wah, cool banget dong. Dengan biaya Malaysia bisa kuliah. Bener. Soalnya juga ada, sebenernya ada exchange studies juga kan. Lu bisa pilih ke Cina, bisa pilih ke UK juga. Tapi kemarin ini pas selama gue kuliah, gue nggak pindah. Cuma di Malaysia aja. Oke, tapi kan kalau misalkan untuk di Nottingham ini kan kalau denger-denger gosipnya, denger-denger gosipnya gitu ya, biayanya kan cukup mahal gitu ya. Hampir-hampir mirip dengan biaya-biaya yang ada di luar negeri lainnya gitu. Bener nggak sih? Bener. Gosip-gosipnya gitu. Tapi kenapa pilihnya Nottingham Malaysia, padahal ada universitas lokalnya Malaysia kayak ya ABCDE gitu ya. Kenapa pilihnya lebih ke Nottingham Malaysia? Jadi ini singkat cerita aja, dulu tuh awal-awal sebelum gue milih, kan masih galau juga kan mau milih kampus yang mana ya. Nah, gue itu juga ada pake agent. Dan dari agent sini, gue kan udah tau gue pengen ambil jurusan apa kan. Gue milih teknik sipil. Dan sebenernya kalau di compare sama beberapa unif yang ada di Malaysia, Nottingham Malaysia itu punya tempat eksperimen sendiri. Pokoknya buat teknik itu dia punya eksperimen lab gitu-gitu tuh lengkap banget. Dan maksudnya gue kan juga butuhnya yang terbagus buat jurusan gue gitu kan. Dan emang, terus juga plus poinnya, Nottingham Malaysia ini agak di hutan. Jadi kayak maksudnya gue gak usah kayak setiap weekend cabut ke ini, ke mola, kemana. Iya, lebih red juga anyway. Lebih red juga ya. Tapi kalau misalnya anak-anak gaulnya sendiri kayak weekend-weekend itu pasti pergi dong. Iya, tetep ada. Cuman maksudnya gak separah mungkin kalau gue di kota. Tapi kalau misalnya kayak kelebihan-kelebihan yang dipunyain sama Nottingham Malaysia sendiri nih, kayak ada gak sih yang bisa di-up gitu dari Nottingham Malaysia sendiri? Jadi sebenernya kampusnya itu cakep, cakep banget. Banget, gede. Kampusnya itu gede, cakep. Ini gue juga maksudnya ada coba ke kampus-kampus temen-temen gue yang di kota juga. Sebenernya kalau mau di compare bener-bener beda gitu. Kalau di Nottingham tuh lu ngerasain lu belajar tapi temang. Di sana bener vibesnya tuh enak, damai, lu bisa fokus tadi gitu. Kalau di kota-kota ya lu bawaannya ya ha-hihi gitu. Oke. Gak tau ada vibes gitu aja. Tapi kalau student-studentnya banyakan lokal atau student-student dari luar-luar negeri juga ada gak sih di Nottingham Malaysia-nya? Kalau dari Nottingham Malaysia sih banyak banget dari luar. Dan paling banyak itu tetap sebenernya Egypt, Indo. Indo juga banyak banget. Sampai kita tuh sebenernya ada beberapa society. Ada Indonesian society, ada Korean society. Jadi banyak-banyak negara itu kita punya masing-masing society gitu. Jadi dan ya mayoritas banyaknya dari Middle Eastern sih. Oh emang lebih banyak? Iya. Oke. Tapi kalau misalkan proses pendaftaran nih. Kayak proses pendaftaran ke Nottingham-nya sendiri. Jadi itu dokumen-dokumen yang diperluin susah gak? Kalau daftar ke kampusnya atau? Daftar ke kampusnya. Kita ngomongin kampus aja dulu kan. Kayak kita kan awal-awal mau tanya-tanya. Up dulu nih Nottingham Malaysia yang dimana masih di pelosok Selangor ya. Itu by the way berapa jauh sih dari KIA? Sebenernya 40 menit. Kalau naik bus atau naik ini. Public transport 40 menit sih. Tapi kalau misalkan Nottingham-nya sendiri dia punya ini ya. Bener-bener ya. Punya bus sendiri ya. Ada dari kampus kita tuh kita ada kayak bus sendiri. Dimana setiap harinya juga ada bus ke tempat. Apa namanya ya. Kalau disini kayak Carrefour. Disana tuh namanya Tesco. Nah jadi kalau kita mau belanja harian gitu. Kan kampus gue terpelosok nih. Iya bener. Jadi ujung tempat terdekat buat belanja itu Tesco. Dan kebetulan kampus gue tuh ada sediain bus. Dan ada timetable-nya gitu sih. Jadi kayak selalu on time. Selalu kapan dijemput, kapan di pick up. Eh dijemput sama diantara itu selalu on time. Terus juga ada bus ke MRT terdekat. KTM terdekat. Terus juga ada langsung ke mall-nya bahkan. Ada ke IOI Mall. Terus juga ada ke Bukit Bintang. Pokoknya ini banget sih. Transport dari Nottingham sih bagus banget. Tapi ini free. 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 Pak ke student ID ya tuh. Yang penting mesti nunjukin student ID. Ah cool banget. Wah baik banget nih Nottingham Malaysia nih ya. Boleh nih untuk temen-temen semuanya nih. Ntar boleh cari tau lebih banyak lagi. Balik lagi kita bahas tentang prosedur pendaftarannya. Untuk keperguruan tinggi Malaysia. Terutama yang emang pastinya di apply dong ya. Yaitu Nottingham Malaysia. Dokumen-dokumennya apa aja kira-kira yang diperluin. Jadi awal-awal sih dulu gue apply sebelum gue lulus. Jadi pas belum lulus itu harus sediain kayak rapot dari SMA 1 sampai SMA 3. Tapi waktu itu belum lulus. Jadi cuma bisa sampai semester satunya SMA 3. Nah itu dikasih lihat dulu. Terus juga mesti test HOFO atau IELTS. Dan beda-beda UNIF. Beda ini kan beda target. Beda minimum score buat HOFO atau IELTS. Habis itu juga butuh recommendation dari guru SMA. Habis itu paling sisanya lebih ke application form gitu-gitu harus diisi. Sama medical check up. Sisanya udah sih tinggal nunggu. Dapet conditional offer atau enggak. Tapi ada application fee-nya nggak? Application fee ada. Hampir di semua universiti Malaysia atau gimana? Pernah apply-apply ke selain Nottingham nggak? Nggak kebetulan. Gue cuma apply. Iya satu dapet yaudah gitu. Gue nggak sayang. Apalagi juga termaksud salah satu universiti yang masuk di Rania. Iya bener. Oke. Kita mau bahas tentang biaya kuliah dan biaya hidup di Malaysia gitu ya. Karena apalagi kemarin ngejalanin. Kalau Nottingham ya kita tahu gitu ya. Agak prisi sedikit. Kayak balik-balik lagi ke awal tadi gitu ya. Karena dia universiti dari UK. Tapi kalau misalkan dibandingkan untuk biaya hidupnya deh. Kita bandingin biaya hidupnya. Itu lebih tinggi atau sama aja biaya hidup yang sama di Jakarta? Kalau biaya hidup sih sama. Bahkan bisa kadang lebih murah. Soalnya kalau di kampus gue kan emang rada terpelosok. Jadi makanan gitu-gitu tuh emang cenderung lebih murah dibanding di kota gitu. Dan ini deh contohnya di kampus. Kampus gue itu paling kalau mau makan ya paling mahal. Pokoknya bisa range-nya dari Rp20.000 sampai Rp30.000 sekali makan. Dan maksudnya kalau kita lihat Indo sendiri. Ini gue juga. Sama ya? Iya kita. Gue berasa lah gue beli aja udah berapa kan. Tapi untuk anak-anak kuliah gitu lebih mahal gak sih? Kayak Rp20.000 dan Rp30.000an? Enggak ya? Enggak sih. Standard dan luar negeri juga. Itu jenis-jenis makanan ini kayak gimana tuh? Kalau misalkan makanan hari-hariannya. Hari gak nih? Enggak. Disana banyak nasi lemak. Jadi kalau dari Nottingham itu banyak. Di kantina itu kayak banyak stall dan emang banyak beda-beda. Ini sih beda-beda negara punya makanan. Ada yang Malaysia, ada yang Indian food, ada yang Western, Japanese. Jadi kayak lu kalau pengen apa yaudah tinggal. Pilihannya tuh banyak. Karena dia per stall gitu kan. Oke tapi range harganya juga affordable banget ya? Benar. Di bawah Rp40.000 sih. Satu makanan. Berarti kalau di hidupnya kesekitaran berapa sih? Sebulannya? Sebulan ya tergantung gimana. Tergantung lifestyle. Cuman kalau gue sih biasanya Rp3.000.000 cukup banget loh. Wow. Itu udah sama ini gak sih? Sama akomodasi dan keadaan? Oh kalau akomodasi. Akomodasinya mahal gak? Akomodasi. Ini tahun pertama itu gue tinggalnya di kampus kan. Dan kalau di kampus itu emang lebih mahal. Dibanding lu kalau tinggal di luar. Kayak lu ngekos sama temen gitu-gitu. Itu jauh lebih murah. Cuman awal-awal itu kan gue masih belum kenal siapa-siapa. Anggepannya kan. Jadi gue coba tinggal di akomodasi ini dulu. Di kampus. Dan range-nya itu juga di harga Rp1.200.000.000. Rp3.000.000.000 Rp3.000.000 per bulan. Itu single dan double-nya gitu ya? Iya, dia banyak opsi. Ada yang single. Terus ada yang single yang WC-nya sendiri. Ada yang single yang WC-nya gabung. Ada yang kayak satu ruangan isinya 6 kamar. Terus WC-nya rame. Wah, berarti bisa dibilang biaya bulanannya sama banget ya. Kayak sekitaran Rp5 sampai Rp6.000.000.000. itu bisa hidup di selama atau di KLnya sendiri bisa gak sih sama gak sih kalau di KLnya sendiri kalau KL bisa juga sih sekitar 5-6 jutaan per bulan wah termaksud murah banget ya berarti untuk biaya hidupnya palingan agak-agak mahalan dikitnya untuk biaya kuliahnya bener tapi kan enak kalau misalkan di Malaysia banyak program-program double degree juga gitu ya dan banyak kampus-kampus yang dari luar open in Malaysia bener ya banyak enak banget ya terus kalau misalkan untuk cari akomodasi sendiri kayak yang tadi kan kalau on campus kan itu pasti dibantu dong sama campusnya nah kalau untuk di luar kampusnya sendiri tuh susah gak nyarinya kayak banyak banget nih student apalagi yang tadi bilang dari berbagai negara juga itu susah banget gak sih kayak full-full gak sih enggak sih karena banyak banget perumahan di deket-deket kampus gue terus juga ada apartemen di seberang kampus jadi di seberang kampus tuh ada nama apartemennya Univillage nah itu tuh kayak apartemen dan maksudnya harganya juga standar sih itu kayak di bawah 2 juta dan kalau kos-kosan yang gue bareng sama temen gue itu kita kayak sewa satu rumah terus ada kayak 4 kamar gitu nah terus tinggal dibagi gampang lah gitu jadi tinggal hitungannya per kamarnya aja biasanya nyarinya yang fasilitas-fasilitas kayak gimana? yang ada dapur yang ada mesin cuci ya kan emang juci? juci gak kalau mahasiswa? juci pakai mesin cuci dong biasanya kan laundry kayak kalau disana ada laundry? oh kalau dari kampus diakomodasi ada laundry tapi laundry laundry coin sih laundry coin udah modern banget ya kalau sekarang Jakarta juga sudah mulai ya kalau dulu masih nyucinya sendiri gak jauh beda kalau Malaysia udah lebih up di cerita gitu ya oke kalau menurut kamu sendiri nih Elvira bagaimana sih kualitas kampus yang kalau misalnya kayak ngomongin gak cuma Nottingham Malaysia tapi semua kampus di Malaysia apalagi kan pasti kan ketemu dong ya temen-temen dari kampus-kampus lainnya gitu untuk menurut kamu kualitas kampus dan program studi yang ditawarin di Malaysia tuh kayak gimana sih? kalau gue compare ini sih educationnya Indo sama luar otomatis luar tuh gue ngerasa kayak udah bagus gitu ya kayak entah kenapa cara pengajarannya ini itu kayak gak gak bertele-tele gitu mereka tuh kelasnya singkat banget kayak cuma 2 jam tapi beneran efektif gitu sih untuk dosennya? untuk dosennya juga semuanya approachable gampang terus kayak ngasih coursework ngasih tugas atau ngasih assignment gitu-gitu tuh gak ribet kayak dosen Indo dosen Indo gak ribet ya? iya dosen Indo gitu lah karena tau dari temen atau gimana? dari temen tapi kalau misalnya dosennya sendiri ini lokal banyak kan? iya lokal sih so far lokal semua sih lokal semuanya kalau misalkan kita mau bahas nih kita agak maju sedikit dulu gitu ya sebelum kita mundur lagi ke belakang kalau untuk visa kan pakenya semua universiti sih ya eh semua negara ya pasti pakenya kan visa student nah kalau untuk di Malisa sendiri dokumen-dokumen yang diperluin untuk visa student ini banyak rumit atau easy to pick lah gitu kan easy to collect gitu atau gimana? itu gampang dan dikit banget sih paling cuman kayak paspor full dari pokoknya semua halaman terus juga foto paspor yang backgroundnya tuh putih terus juga kayak ini sih surat rekomendasi kayak gue tuh udah dekat Reimak sama Campus Nottingham gitu habis itu udah tinggal disubmit tinggal nunggu MJS kalau udah kelar segala macem baru bayar udah deh dapet file-nya tapi berangkatnya bisa jauh-jauh hari gak sih ke Malaysia-nya? bisa sih kenapa? udah bisa jadi as long as visa studentnya udah jadi ini bisa langsung berangkat bisa benar berapa lama tuh proses untuk pembuatan sisanya? range range waktunya aja gitu bisa 2-4 bulan 2-4 bulan berarti emang harus submit dokumennya ini reminder juga kan buat temen-temen yang mungkin nanti pengen apply ke Malaysia jadi harus buru-buru gitu ya jadi gak gak mepet-mepet karena agak lama juga untuk proses sisanya dan emang yang harus dicek itu dari MJS-nya sih karena nge-stack lamanya tuh di mereka oh gitu tapi so far aman dan lancar bener aman sih oke ini informasi buat temen-temen juga kalau misalnya nanti pengen study ke Malaysia boleh di submit cepet-cepet berarti ya kayak kita mau mundur lagi nih tadi kan kita udah bahas visa kita udah jalan ke Malaysia tapi kan udah lama juga nih di Malaysia-nya sekitaran 2 tahunan lebih gitu kalau untuk kehidupan sosial di weekend kan udah bosen belajar Senin sampai Jumat gitu ya Sabtu, Minggu pengen banget ngejalanin sosial life-nya di Malaysia tuh gimana sih untuk kehidupan sosialnya atau kayak norma-norma kan biasanya di setiap negara atau di kota Jakarta sendiri juga ada kan ada gak yang harus dipatuhi atau yang gak boleh dilanggar kayak gitu sebenarnya kalau kehidupan sosial sama persis sama Indo sih kalau menurut gue paling ya kalau diliat lah setiap weekend yang namanya orang mahasiswa mahasiswi maunya jalan kemana sih paling nge-mall paling nge-mall nge-mall makan ya kayak tipikal ini sama ya sama persis orang Jakarta gak jauh beda bedanya paling cuman lebih ke kalau misalnya dia ini sih rasnya ada yang Malay India atau Chinese itu kan rada beda-beda padang kalau yang Malay mainnya bukan kayak ke mal yang ini tapi ya lebih ke sana aja sih tapi sisanya kurang lebih ada batasan-batasannya gitu ya kayak yang orang A datangnya ke mal ini orang B datangnya ke mal ini gitu ya kayak mayoritas lagi ke sini oke tapi banyak cafe juga kalau di sana di Selangornya atau di KL di KL Selangor mah gresang tapi nyaman banget nyaman di kampusnya juga sih luas banget kan kalau noting tapi pernah denger gak sih kayak misalnya pernah ketemu gak sih dari kampus-kampus lainnya untuk social life di perkotaan sendiri kayak gimana gitu kirpikuknya atau belajarnya juga nyaman gak sih kayak di agak di pelosok-pelosok sana kalau kan gue juga ada beberapa teman ada yang dari inti ada yang dari ini juga cuman kayak semuanya sama sih ya weekend ya banyak kan pada kerja kerjain tugas juga assignments ini kan kampus banyak banget ini itu sisanya paling ini aja sih jalan-jalan mal oke lebih banyak kayak emang bener-bener mal banget ya kalau Malaysia sama kayak ini ya oke kalau misalnya kita mau bahas biasanya kalau orang-orang udah lulus nih kan pengen pikirannya tuh kan kekerja dong ya gak sih kalau di Australia di UK atau di negara-negara yang lainnya itu kan dia kalau lulus bisa punya namanya post study work visa gitu jadi mereka boleh diizinkan bekerja di negara tersebut dengan durasi waktu yang udah dikentuin sama imigrasi atau pemerintahnya di Malaysia sendiri ada gak sih sistem yang kayak gitu ada dan emang bisa gitu saat lo sekolah dulu tapi itu ada ada minimum kayak lo tuh gajinya mesti seingat gue dulu tahun 2020 tuh mesti 3.000 ringgit sih gaji buat lo dapet visa disana oke kita rupiahin dulu 3.000 ringgit 3.500 kan berarti ya kurang lebih hampir 11 juta lah oke berarti Rensya harus punya 11 juta bisa stay di Malaysia ya gaji gaji pokoknya gitu oke dan tergantung sama ininya juga sih perusahaannya mau gak hire atau gak jadi sebenernya lu apply apply di company manapun di Malaysia selama dia mau dan dia ngerasa lu tuh pinter bakal diambil dan bakal dibantuin semua visa-visanya gitu tapi emang hukumnya itu emang gaji minimalnya itu mesti 10-11 juta tapi ini bukan bukan dari imigrasi ya berarti emang studentnya yang harus harus cari sendiri dan dapet di kantornya sendiri gitu lah oke tapi itu dibolehin dibolehin yang gak boleh itu kalau lu lagi kuliah terus sambil nyerai part time itu gak bisa oke kalaupun di kampus itu juga gak boleh kayak di perpustakaan kayak di US kan kayak gitu boleh dong bisa tapi jangan kayak di luar gitu sih kalau dari dalam kampus boleh waktu itu gue ini part timer di kampus juga jadi bantu-bantu di international office juga sih waktu itu bantu-bantu nyatet gitu dikasih salary gak kayak gitu ada hitungannya per jam 10 ringgit deh cool buat jajan-jajan jajan-jajan gitu kan tambahan week-end ya buat untuk kota cafe makan-makan cantik oke tapi kalau misalkan normalnya pernah denger gak sih untuk lulusan bachelor aja kita bahasnya ya untuk lulusan bachelor karena kamu lulusan bachelor juga range jajinya yang normalnya atau kayak di Indonesia namanya UMR gitu itu disana berapa UMR ya disana sih 2.500 sampai 3.000 berarti ya itu yang bener-bener bachelernya ya fast grade banget 7-8 juta tapi tergantung jurusan juga sih kalau teknik lebih tinggi bisa 9-12 9-12 tapi susah gak nyari kerjanya atau ada kayak job street juga disana disana sebenarnya kalau gak susah juga sih soalnya kalau dari kampus gue kita tuh kayak suka ada career fair gitu jadi dimana kayak banyak perusahaan tuh dateng ke kampus terus kita coba apply-apply disana kita ngasih CV ini tuh oke cool dan ngebantu banget sih dan ngebantu banget dan waktu tahun ke 3 itu kan gue harus magang ya dan magang itu mesti di kantor eh mesti di antara di construction atau di consultantnya teknik gitu dan emang gue nge-play-nge-play sini sana-sini mungkin karena dia ngeliat juga oh kampusnya Nottingham Malaysia nih dimana salah satu yang kampus ternama gitu kan jadi pas nge-play itu lumayan banyak yang langsung approach gitu kayak gak susah gue mesti nyari sana-sini ya betul-betul kalau di Indo kan mungkin kayak gue mesti aduh scrolling in sampai capek bener tapi kalau magang dapet salary juga dapet berapa tuh kalau kisaran salary-nya untuk magang kalau magang tertinggi tuh bisa di 3 juta sih tertingginya lumayan juga starting-nya mungkin 1 sampai 3 lah oke akomodasi tertutupi lah ya oke cool oke kita mau bahas yang di luar dari pembahasan university gitu lah nah aku pengen tanya kalau misalnya di Malaysia sama Indonesia kan kayak ada suka keributan kecil-kecil gitu ya kayak ya adatnya lah atau apa-apanya gitu kalau di mata warga masyarakat warga masyarakat Malaysia sendiri orang-orang Indonesia tuh kayak gimana sih pandangannya gitu loh mereka gak senoing orang Indo sih kalau orang Indo kayak suka begini kan ngebanding-bandingin kan ih Malay ngikut-ngikut gitu kan tapi kalau orang Malay tuh enggak dan mereka tau mereka digituin tapi mereka enggak kayak gimana ya enggak kayak kalau ngeliat orang Indo kayak kesel gitu enggak dan mereka tuh ini gue gak tau tapi hampir semua Malaysian itu suka lagu Indo jadi kalau lu ke toko-toko ini di Malaysia itu ya di mall atau bahkan di toko-toko gitu muternya lagu-lagu Indo gitu loh gue tau banget tuh itu di tengah-tengah kota gitu ada ya yang suka konser-konser yang nyanyi di tengah jalan gitu kan lagu-lagu Indo yang emang pemain band-band Indonesia ya ya bener gue tau banget itu dan juga terkenal banget ya disana dan emang mereka suka sih sama lagu-lagu tapi mereka fine dengan warga Indonesia iya fine sih welcoming banget maksud gue di kampus gue itu kan juga lumayan banyak orang Melayi kan dan emang bener-bener semuanya se-friendly itu sih orang Malaysia baik-baik sih cool sebenarnya orang Indonesia juga baik-baik sih ya oh iya cuma ada beberapa netizen-netizen yang gak bisa kita sebutkan bagaimana perilakunya sejenis-sejenis Indonesia baiklah oke kalau misalkan kita mau balik-balik lagi soal makanan kayaknya kalau di Malaysia waktu aku main-main ke Malaysia nih banyak kan kari gitu kan iya bener lidah-lidahnya kan kayak aduh santan eh santan ya bener ya kayak gitu santan atau rasa-rasanya Indian banget gitu cocok gak sih sama lidah-lidah Indonesia cocok banget sih itu kan santan juga cocok gak sih cocok banget sih kalau ngerasa nasi uduk Indo itu enak lu kalau ke Malai wah ngerasa lebih enak lagi cobain sih bener cobain banget sih cobain ya terus juga makanan-makanan disana tuh gak gimana ya kayak misalnya makanan Arabik disana itu tuh bener-bener enak sih kayak kebabnya wah enak sih kalau lidah Indo itu kesana gue rasa cocok cocok banget ya berarti untuk rasa tapi kalau yang paling favorit banget sama warga negara Indonesia makanan yang paling sering banget dicari paling ayam penyet juga ya disana gak jauh-jauh kayaknya disana juga banyak ayam penyet oke ya nasi lemak terbaiknya berarti yang banyak lain aduh dia jauh-jauh ke Malaysia tapi makannya banyak aduh gak apa-apa juga ya tapi itu yang paling hoverable juga ya mungkin ya nanti hari weekendnya dia bisa jajan-jajan ke cafe cantik bener sisanya makanan-makanannya kurang lebih sama kayak ada di Indo juga sih tapi sampai malam juga fine ya untuk makanan bener gak susah nyari makanan gak susah apalagi kalau di kampus gue tuh kira-kira ikanan banyak kayak deli sering makanan ada resto malay resto indian gitu-gitu dan emang semuanya free day lift sih jadi kalau mau tengah malam lu pada lapar gitu di kampus kan bisa banget di kampus itu sampai jam berapa sih gak ada ini sih gak ada jam tutup ya sebenarnya oh gak ada jam tutup ya gak ada kalau kuliah sendiri oh kalau kuliah sendiri paling malam jam 6 sih oh itu udah paling paginya paling pagi jam 9 startnya wah lebih siang daripada jam Jakarta tercinta atau Indonesia dan kelasnya efektif sih kayak palingnya 2-3 jam buat satu pelajaran ya katakanlah sehari cuma punya 3 kelas ya mungkin jam 9-10 terus siangnya ada terus udah gitu kayak maksudnya gak kayak full day mom stop gitu enggak oke tapi kalau dari Kak Elvira sendiri kira-kira ada gak sih pesan-pesan atau yang bisa disampein gitu ke student-student yang saat ini kelas 12 mau study bachelor di Malaysia atau yang mau ngambil master di Malaysia itu boleh disampein dong paling lebih ke kalau misalnya sebenarnya kan beda jurusan beda unit yang mesti kalian cari gitu kan jadi jangan kayak lu cuma tau ini UNIVE bagus nih terus kayak maksudnya sebenarnya lebih banyak lebih bagus jurusan ini di kampus lain gitu jadi maksud gue lebih ke ya contohnya gue lah kayak maksudnya gue tau si teknik sipilnya University Nottingham ini bagus jadi makanya gue kesana bukan kayak gue denger temen gue tuh pada ngomong eh Taylor bagus nih jadi gue kesana gitu dan emang di Taylor itu 90%nya orang yang Hindu gitu jadi kayak jangan ikutin mayoritas lah lebih ke ya kalian cek dulu kampus ini bagusnya gimana dan tau dulu lah kalian tuh mau ambil jurusan apa terus program yang diadain itu apa aja benefitnya apa aja oke itu aja ya berarti harus sesuai dengan kemauan diri sendiri jangan ikut-ikutan temen amal ini pacar kali ya iya ikut nih temen pacarnya mau kuliah di Malaysia jadi ngikut emang aku mau kuliah di Malaysia juga kenapa pacaraku di Malaysia oke deh oke makasih banget nih Kailtira buat waktunya tapi mungkin aku bisa tambahin dikit kali ya karena kebetulan Kailtira sendiri kan ini di university yang bestnya itu di UK benar tapi often di Malaysia jadi gak bayar untuk biaya IMGS nah kalau di Malaysia sendiri itu student-student harus bayar IMGS dulu itu kalau gak salah sekitaran 1450 sekitaran 9-10 jutaan untuk proses visa di awalnya jadi mereka juga gak bakal diminta untuk bayar deposit hanya membayar untuk biaya IMGS tersebut jadi nanti pas lagi pengurusan visanya gak perlu payment apa-apa lagi dan itu udah dibantuin sama university-university lokal yang ada di Malaysia itu tambahan aja buat temen-temen kalau nanti temen-temen mau atau berminat banget nih untuk study in Malaysia dan ada biasiswa-biasiswa kecil juga parsial dari universiti-universiti lokal ataupun universiti-universiti yang bestnya ada di luar negeri ya kan di luar di luar Malaysia tapi dia open in Malaysia juga oke kayaknya cukup sekian aja podcast untuk hari ini kita ketemu lagi di podcast-podcast lainnya tapi untuk temen-temen yang mau study di Malaysia jangan lupa hubungi SEC Global Indonesia nanti kita cantumin kok untuk detail kontaknya di bawah ini atau di description boxnya oke sampai ketemu lagi di podcast Kuliah Keluar Negeri malam Jumat lainnya dadah